Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara memasukkan post melalui user. Karena pada saat ini, jika kita masukkan pun satu post, itu tidak ada default value untuk user ID-nya. Which, jika kita misalnya masukkan, ini akan error karena user ID cannot be null. Misalnya, coba kita masukkan satu. Click. Maka jika ada di sini, the user ID doesn't have default value atau cannot be null yang jelasnya. Karena kita tidak membuat null label pada systemnya tadi. Nah, untuk memodifikasi itu, kita bisa pergi ke post controller yang jelasnya. Di sini ada store method ketika kita ingin memasukkan datanya. The post, ada post script. Oke, coba kita lihat pada user.php. Di sini kita tidak ada mempunyai relasi terhadap tabel post-nya. Yang jelasnya, jika kita lihat pada relasi kita di database, user ID dan kategori ID itu mempunyai hal yang sama. Kira-kira kategori bisa mempunyai banyak post, dan user juga bisa mempunyai banyak post. Dan setiap post, harus ada yang punya post-nya. Jika tidak ada yang punya post-nya, maka itu akan gagal. Kira-kira seperti itu. Maka kita buat relasinya. Yang pertama, setiap user pasti mempunyai banyak post. Maka kita buat di sini public function post. Plural, karena dia jama, ya kan? Return this has many post class. Nah, sekarang jika sudah, tidak cukup. Kita perlu juga pergi ke post-nya. Jadi kita akan pergi ke post model. Nah, di sini kita bisa masukkan yang namanya user-nya. Jadi nanti waktu kita loop dia di sini, ada nanti siapa penulisnya. Kira-kira seperti itu. Maka coba untuk itu, kita akan pergi ke bawah di sini. Kita akan buat metode baru dengan nama user. Atau bisa kita buat di sini author. Tapi Anda tahu bahwa seandainya kita buat di sini author, maka seandainya jika kita buat di sini this belongs to user class, maka harus kita buat di sini yang namanya user id. Apa feel untuk identifier-nya. Karena jika kita buat seperti ini, dia maka tidak perlu ditanya lagi, karena dia sudah tahu bahwa user id. Kira-kira seperti itu. Maka jika tidak, kita buat di sini user id, dan di sini kita buat author. Penulis artinya. Dan sekarang, bagaimana kita menggunakan itu di post controller? Atau bagaimana cara kita memasukkannya? Wah, itu sangat mudah sekali. Kita lihat siapa yang login. Di sini yang login adalah si Irsyad. Maka di sini kita bisa buat, coba dulu ya. Kita buat di sini misalnya, user id. Kita buat di sini misalnya, out id. Jadi dia akan melihat id siapa yang lagi login sekarang. Sebenarnya ini error jika saya tidak salah. Coba kita buat new post, dan kita buat di sini create. Maka di sini akan error. Kenapa error? Karena jika kita membuat seperti ini, tuntutannya adalah, kita harus memasukkan user id dalam post.php. Ya kan? Coba kita buat di sini, user id. Kita refresh. Kita kembali. Dan coba kita masukkan satu lagi. Kita create. Ups, sama juga. Coba kita lihat. Kita lakukannya di update, bukan di store. Coba kita hilangkan dulu, atau cut dulu ya. Dan kita pergi ke store method. Sorry, sorry. Saya tidak melihat method apa tadi. Oke, coba kita ulang sekali lagi, karena kita sudah memindahkannya ke store method. Oke, cool. Sekarang, coba kita coba lagi. Three times lucky harusnya ya. Kita create. Dan sekarang itu sudah thumbnail dia, bukan lagi username. Nah, oleh karena itu, kita belum mempunyai thumbnailnya di sini. Jadi, coba kita modifikasi aja langsung feelnya. Kita buat thumbnailnya itu adalah no label. Mungkin di video selanjutnya kita akan belajar thumbnail, tapi yang jelasnya kita lepasi dulu untuk relasi ke usernya. Coba kita buat di sini pause. Dan di sini untuk itu, kita buat no label. Biar supaya dia bisa diakses ketika misalnya dia tidak diisi. Coba kita masukkan lagi PHP. Artisan, Anda ingat komen apa yang Anda buat? DB refresh ya. Kita enter. Maka dia akan buat feel baru untuk kita. Dan juga seedernya seperti biasa. Ada tags. Ada juga kategori. Dan ada user yang defaultnya adalah si Erisad. Kita refresh di browser. Kita kembali. Kita buat new. Pause. Kita create. Maka harusnya dia sudah bisa. Karena kita sudah membuat untuk thumbnailnya, bisa diisi, bisa tidak. Maka jika tidak ada, otomatis akan null. Kan gitu. Oke. Dan sekarang, saya ingin menunjukkan kepada Anda, bagaimana sebenarnya caranya ketika misalnya saya tidak ingin menggunakan user ID di sini. Karena ini sangat tidak didokomendasikan. Kenapa seperti itu? Seandainya kita modifikasi feelnya melalui form yang ada di sini. Misalnya saya buat input type hidden. Seperti misalnya saya ajarkan di waktu episode masa Sandman. Kita bisa buat input type hidden dan kemudian kasih user ID-nya misalnya. Entah yang 3, entah yang 7 gitu. Itu kan tidak baik. Nah, bagaimana sebenarnya caranya untuk membuat sistem ini paham bahwa yang memasukkan itu yang sedang login gitu. Bukan kita masukkan secara seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu, sekarang coba untuk post PHP, kita hilangkan dulu user ID ini. Kemudian, kita akan pergi ke post controller kembali. Ini akan, errornya akan berganti menjadi doesn't have default value. Coba kita buat new post. Sama seperti yang tadi. Ya. User ID doesn't have default value. Oke, cool. Sekarang, saya ingin menghapus ini juga. Dan watch what happen. Ketika misalnya saya buat di sini, out user, atau, oke, kita pay attention sebenarnya, saya akan buat di sini, dd out user. Jadi, seandainya saya buat seperti ini, dia tahu siapa yang sedang login. Kita create. Ah, ya. Di sini title body is required hanya karena kita harus require. Coba kita masukkan dulu sembarang, kita create. Anda tidak perlu ikuti karena saya mencintakan kepada Anda. Jika Anda lihat di sini originalnya, ada earshot. Dia tahu bahwa siapa yang sedang login. Nah, ini kan bisa kita gunakan untuk memasukkan post. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah mempunyai yang namanya relasinya padat user.php, which is cool. Nah, oleh karena itu, sekarang kita pergi ke store method. Di sini kita bisa buat out user. Kita buat di sini post. Dan kita buat seperti ini. Coba kita lihat ke atas. Ya, sudah menghapusnya. Dan that's it. Itu saja sudah bisa. Sekarang coba kita tes. Apakah ini sudah berhasil atau belum? Kita cancel dan kita kembali. Kita refresh. Coba create new one. Kita create. Maka jika kita lihat pada database, pada post table, dia sudah masuk. User ID-nya, satu. Let's login with another account. Kan gitu. Jadi, sekarang kan misalnya, siapa lah ini? Kan nggak penting lah kita. Yang penting dia bisa nge-post kan gitu. Kita new post. Kita buat di sini misalnya. Create. Maka jika anda lihat di sini, kita read more. Ya, kita belum menampilkan di sini siapa author-nya. Coba kita lihat pada database, apakah dia sudah masuk sebagai user ID yang lain. Hmm, jika anda lihat user ID 2. Cool. Oke, sekarang bagaimana jika kita tampilkan dia tepat di mana ya, kira-kira ya. Saya rasa kita bisa menampilkannya pada read more. Ya kan, tapi terserah anda. Anda ingin menampilkan di sini juga bisa ya. Coba kita read more aja di sini, kita tampilkan dia. Oke. Coba kita masuk ke resources view. Di sini ada force. Di sini ada show. Cool. Di sini ada delete. Di sini jika dia out, maka dia bisa mendelet-nya atau menghapusnya. Tapi paling bawah sini, sebelum itu terjadi, kita akan buat statement untuk user. Karena kita sudah mempunyai relasinya pada post.php tadi, di sini author, maka sekarang kita pure bisa memanggil dia. Coba sekarang, seandainya saya buat di sini, post, author, kita refresh di database, maka di sini akan muncul siapa author-nya. Misalnya jika kita lihat post yang lain, misalnya yang ini, maka jelas di sini, Irsyad Apanjaitan, kan gitu. Makanya karena itu, sekarang coba saya buat di sini, author name. Kita refresh di browser, maka jelas di sini, Irsyad Apanjaitan. Tapi coba kita masukkan dia ke dalam deep, dengan class text secondary. Kira-kira seperti itu. Kita refresh, maka jika ada di sini, Irsyad. Atau bisa juga kita masukkan di sini sih. Coba di sini aja kita buat ya. Wrote by Irsyad. Kira-kira seperti itu. Sekarang jika kita refresh, ya, ini yang kita mau. Tapi kita bisa mendelitnya. Hmm, itu sebenarnya tidak solusi, karena kita mau, dia boleh menghapusnya, jika ini post dia. Oke, sekarang kita akan implementasikan di sini, yang namanya, if is me. Jadi sekarang logikanya, ketika ini aku, oke, kita lanjut, tapi jika tidak aku, tidak usah gitu. Maka kita bisa buat di sini, if, condition, daripada kita buat di sini, out. Karena jika kita buat out ini, dia akan mengidentifikasi siapapun yang sedang login sekarang. Maka dia akan available untuk hapusnya. Kita akan hilangkan di sini, out-nya, dan kita buat di sini, if, if out user id, sama dengan post user id. Maka coba kita buat di sini, and if. Dan coba kita lihat apa yang terjadi, maka dia akan hilang. Tapi sebenarnya ada short sintak untuk ini ya, jika Anda tidak tahu. Bisa juga seperti misalnya, if out user id is post author, maka sekarang kita refresh, dia juga tidak ada. Artinya ini sudah berhasil. Tapi, what should happen? Ketika seandainya tombol ini kita eksiskan dulu, kita delete yang ada di sini, ini wajib bisa kan gitu. Artinya, kita memang menahan dia di sini, oke, tapi kita tidak menahan dia, tepat pada post controller untuk metode destroy. Di sini. Maka oleh karena itu sekarang, di sini saya akan buat if condition. If, out user is post author, maka coba kita buat di sini, didi, ya, benar. Coba di sini kita buat else, didi, salah. Misalnya seperti itu. Coba ini saya akan komen dulu, supaya tidak ter-exekusi. Harusnya sih tidak ter-exekusi, karena kita menggunakan die and dump di sini. Sekarang coba kita refresh kembali, kita refresh, kita deal dulu. Ya, maka dia buat di sini salah. Tapi, seandainya saya mencoba menghapus post saya sendiri, misalnya yang ini, kita read more, kita hapus, kita yes kan, maka ya benar, ini adalah aku. Seperti itu kira-kira. Maka oleh karena itu, kita bisa masukkan komen yang ada di sini, kita akan masukkan ke dalam sini. Dan jika tidak, kita akan redirect to post, dan dengan session flash-nya, kita buat di sini, misalnya, it wasn't your post, misalnya. Dan sekarang coba kita buat di sini, error, misalnya. Coba dulu, kita bagus dulu space-nya, dan coba kita try lagi. Kita kembali, kita delete. Yes. Maka terhapus, karena dia menghapus post-nya sendiri. Ya kan, coba saya hapus yang punya earshot. Coba saya delete. Yes. Maka di sini, jika Anda lihat, dia tidak bisa. Ya, mungkin kita emang tidak mempunyai alert-nya di sini. Coba untuk itu, kita akan pergi dulu ke, update.php, karena kita sudah mereflash-nya dengan authenticated-nya, maka di sini sudah hilang dia. Coba kita include di sini alert-nya, sehingga sekarang misalnya kita delete yang ini. Yes. Maka di sini, it wasn't your post. Coba kita buat new post, yang posting by myself, kan gitu. Kita read more, kita delete, kita yes, kan. Maka jika Anda delete, the post was destroyed. I tried to remove another post, but this is not mine. Coba kita tes. Yes. It wasn't your post, katanya. Which is cool, itu yang kita mau, kan. Oke, sekarang, kita mungkin sudah bisa untuk itu, tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah untuk itu. Ya kan, itu yang disebut dengan polisi. Jika Anda suka dengan cara seperti ini, maka seperti inilah yang Anda lakukan. Tapi jika Anda ingin cara yang lebih simple, maka saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you then. Terima kasih telah menonton.